Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuun kepada sedulur Nasib dan Hoki yang masih tetap setia bersama dengan kami. Pada video ini, kami akan mengajak sedulur sekalian untuk membahas mengenai tanda-tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman, tentunya masih menurut Kaida Primbon Jawa dan ilmu Kejawen. Tahukah Anda bahwa kejahatan metafisika adalah salah satu kejahatan yang sulit untuk dibuktikan secara hukum ataupun ilmiah? Meskipun entah gagal ataupun berhasil, kejahatan metafisika ini sangat mungkin terjadi kepada semua orang tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya. Serangan metafisika yang sangat umum terjadi baik dari zaman dulu sampai sekarang, adalah serangan santet ataupun sihir. Santet ataupun sihir selain dikirim kepada korbannya melalui entitas Banaspati, juga dapat dikirim melalui makanan ataupun minuman yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan mantra-mantra tertentu. Nah hal inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tanda-tanda terkena santet atau sihir melalui makanan dan minuman. Sehingga, jika Anda atau keluarga Anda ada yang mengalaminya, maka akan bisa segera mencari pertolongan kepada orang yang tepat. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang pertama, adalah timbulnya gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan di sini bukan karena mengkonsumsi makanan pedas ataupun makanan yang sudah basi, bisa saja mungkin sehabis Anda minum segelas teh atau kopi dari seseorang kemudian mengalami gejala ini. Reaksi ini sebenarnya adalah perlawanan tubuh Anda terhadap energi negatif yang masuk ke dalam. Jika kondisi fisik dan mental Anda kuat, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena santet itu akan keluar melalui kotoran. Namun apabila kondisi Anda tidak kuat, maka santet dan sihir akan berhasil menyebar ke seluruh aliran pembulu darah, bahkan akan menyerang organ tertentu secara khusus, di mana dapat disimak pada tanda terkena santet urutan berikutnya. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang kedua, adalah rasa terbakar pada area dada. Tanda ini akan muncul setelah 1-2 hari setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung santet ataupun sihir. Selain rasa panas atau terbakar, orang yang sudah terkena santet melalui makanan dan minuman juga akan merasakan rasa nyeri seperti ditusuk dengan jarum ataupun paku pada organ-organ tertentu di dalam tubuhnya. Dan anehnya, rasa sakit ini hanya datang pada jam-jam tertentu saja, seperti pada saat menjelang maghrib, atau sesudah azar, kemudian ketika diperiksakan secara medis, dokter tidak menemukan penyakit tertentu yang dianggap menyebabkan timbulnya rasa sakit tersebut. Pada tahap seperti ini, jika tubuh si korban tidak terlalu kuat, maka akan dibarengi dengan kelumpuhan pada otot organ tubuh tertentu. Ada kasus jenis santet di mana menyebabkan impotensi pada pria dan kesulitan untuk hamil pada wanita. Santet yang menyerang pada organ reproduksi ini, biasanya adalah jenis santet atau sihir yang bertujuan untuk memisahkan pasangan atau penghancur keharmonisan dalam rumah tangga. Tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang ketiga, adalah munculnya rasa sakit pada ujung ubun-ubun di kepala. Ubun-ubun sering dianggap sebagai antena yang erat kaitannya dengan segala sesuatu yang bersifat gaib dan spiritual. Orang yang terkena santet atau sihir apapun jenisnya, biasanya akan mengalami sakit pada bagian tersebut, dan biasanya juga akan dibarengi dengan halusinasi. Orang tersebut biasanya akan terlihat gelisah, takut, cemas, bahkan seperti orang yang sedang depresi, padahal hidupnya tidak sedang dalam masalah. Santet selain menyerang fisik, juga akan menghancurkan mental dari targetnya, sehingga apabila dia kuat secara fisik, belum tentu kuat secara mental dan sebaliknya. Susah untuk tidur di malam hari, juga biasanya menjadi ciri orang terkena santet, terutama timbulnya suatu gangguan atau teror gaib melalui mimpi. Kemudian tanda terkena santet atau sihir melalui makanan dan minuman yang keempat, adalah aroma bau badan yang berubah. Aroma bau badan si korban yang berubah tidak seperti biasanya ini dipercaya karena di sekitarnya terdapat makhluk astral yang hadir sebagai akibat dari santet atau sihir. Makhluk astral yang selalu ikut dengan si korban, akan mendominasi dan menggantikan bau badan korban dengan aroma mistiknya. Jika bau badan berubah menjadi seperti bau bangkai bercampur dengan tanah, mungkin entitas yang dipakai untuk mengganggu adalah sosok pocong. Selanjutnya tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman yang kelima, adalah selalu kepikiran terhadap sosok orang tertentu. Jadi semisal setelah anda diberi makan atau minum oleh seorang teman, namun ternyata setelah itu anda setiap hari menjadi kepikiran bahkan selalu ingin bertemu dengannya, maka anda harus berhati-hati. Padahal jika anda runut ke belakang, anda sama sekali tidak memiliki rasa atau simpati apapun terhadap orang tersebut, namun anehnya setelah anda diberi makanan atau minuman tadi, anda menjadi seperti jatuh cinta. Anda pun akan berubah menjadi sosok yang emosional dan bertemperamen tinggi, terutama jika ada orang yang sedang menyadarkan anda, bahwa anda sedang terkena sihir atau pelet dari teman anda tersebut. Seseorang yang terkena santet ataupun sihir, baik itu melalui makanan, minuman, ataupun metode yang lain, harus segera mendapatkan penanganan atau pengobatan khusus. Dan di sini, admin akan memberikan beberapa tips sederhana agar anda dapat terhindar dari santet ataupun sihir, terutama yang berasal dari makanan dan minuman. Yang pertama tentunya dengan berdoa terlebih dahulu sebelum menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, akan memiliki kekuatan untuk merontokkan segala santet ataupun sihir yang sudah dimasukkan ke dalam makanan dan minuman kita. Cara yang kedua, jangan sungkan untuk menolak makanan dan minuman yang anda rasa sangat mencurigakan. Orang yang memberikan makanan dan minuman yang mengandung santet dan sihir, sudah paham dan tahu bahwa si calon korban adalah orang yang tidak enakan, sehingga tidak akan menolak hidangan tersebut. Orang zaman dahulu akan menggesek-gesekkan kedua lengan bawahnya untuk mengetes suatu hidangan mengandung santet atau tidak. Ketika kedua lengan bawah tersebut digesekkan dengan cara membentuk seperti tanda silang di depan hidangan namun tidak terdengar suara gesekan, maka hidangan tersebut mengandung santet ataupun sihir. Tips berikutnya adalah untuk mengatasi santet dan sihir yang sudah masuk ke dalam tubuh, namun masih dalam tahap awal atau ringan. Caranya adalah dengan merebus daun kelor atau daun bidara sebanyak 7 tangkai, kemudian dicampur dengan parutan bawang putih 3 siung. Kemudian setelah hangat dan hendak diminum, bacakan doa menurut keyakinan masing-masing, intinya mintalah bantuan kepada Tuhan untuk menolong Anda dan memberi kesembuhan dari pengaruh santet, karena pertolongan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Cara ini tentunya memerlukan usaha lebih dari sekali atau dua kali untuk bisa melarutkan santet atau sihir yang sudah masuk ke dalam tubuh. Itulah tadi ulasan mengenai tanda-tanda terkena santet atau sihir lewat makanan dan minuman beserta beberapa cara dan solusi untuk mengatasinya. Semoga hal tersebut dapat menambah wawasan dan membawa kebaikan bagi kita semua, dan sebagai penutup seperti biasa admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu terhindar dari hal-hal yang negatif serta diberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaannya. Amin. Terima kasih telah menonton!